Para pendiri dan penggagas pembentukan Kabupaten Bidijaya bergerak dalam semangat kebersamaan dan juga persaudaraan. Semangat tersebut telah membuahkan hasil hingga kini, karena itu kebersamaan dan persaudaraan antar sesama waga Bidijaya harus terus dipertahankan dan diperkuat sebagai modal pembangunan di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh penjabat Gubernur Aceh, Dr. Haji Safrijal ZAMSI dalam sambutannya pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dan silah teropni masyarakat Bidijaya yang diselenggarakan oleh penggurus besar himpunan keluarga masyarakat merdu dan merah dua PB Hikmat di Asrama Hikmat di Banda Aceh di kawasan Akduk Palawan Minggu 13 Oktober 2024. Mantan PJ Gubernur Kalimantan Selatan tersebut mengungkapkan nilai persaudaraan dan juga semangat kebersamaan serta keramah tambahan masyarakat Aceh benar-benar tercermin dalam pelaksanaan PON 21. Begitu PJ Gubernur mengajak seluruh masyarakat Bidijaya untuk melawat citra positif ini, terutama dalam menghadapi konstestasi pembelian kepala daerah. Sebelumnya, tokoh Bidijaya dan Bidijaya Dr. Salman Ishak dalam sambutannya menegaskan bahwa PJ Gubernur Safrijal adalah salah seorang tokoh yang berjasa selama proses pembentukan Kabupaten Bidijaya. Bapak Safrijal adalah salah satu tokoh yang penting dan turut membantu kami selama proses pembentukan Kabupaten Bidijaya di Kementerian Dalam Negeri. Beliau bahkan rela meminjamkan ruang kerjanya sebagai tempat kami beristirahat ungkap Salman Ishak. Terima kasih telah menonton!